Pena Wasiat Jeli 17. Agaknya ada yang itu bersikap amat berhati-hati terhadap Chus Yau Hong, ini menyebabkan si anak muda itu semakin mempertingkat kewaspadaannya. Begitu pulang ke rumah, Oh Yang Siong segera memanggil Chus Yau Hong untuk menghadap, kemudian katanya. Lim Giyok, mulai malam ini, aku akan mewariskan ilmu silatku kepadamu. Terima kasih suhu buru-buru Chus Yau Hong memberi hormat. Setelah merendahkan suaranya, pelan-pelan Oh Yang Siong berkata lagi. Giyok Ji, kau mesti tahu, selama banyak tahun tak sedikit orang yang ingin menjadi muridku, tapi aku selalu tidak. Menyanggupi permintaan mereka, tahukah kau apa sebabnya? Tecu tidak tahu. Pertama karena bakat baik susah didapat, aku selalu belum menemukan seseorang yang cocok untuk menjadi ahli waris bagi kepandayan silatku ini. Tecu merasa beruntung sekali bisa mendapat perhatian dari suhu buru-buru Chus Yau Hong berkata lagi dengan hormat. Oh Yang Siong tertawa. Sayang sekali keadaan yang kau hadapi sekarang kurang begitu tenang dan tentram, disamping berlatih silat kau harus menghadapi pula banyak kesulitan. Chus Yau Hong pura-pura berlagak tidak mengerti katanya, kesulitan. Apakah soal pihak Kei Pang yang mengejar diriku? Itu sih terhitung salah satu kesulitan di antaranya, tapi yang paling sulit untuk dihadapi sesungguhnya adalah Ti Tian Hua. Chus Yau Hong semakin berlagak tidak paham, katanya keheranan, bukankah dia adalah sahabat suhu? Di luarnya dia memang bersikap demikian, padahal sesungguhnya di hati kecil orang itu, tak pernah menganggap diriku sebagai teman. Memutar kemudi menurut arah angin, Chus Yau Hong segera mendengus dingin, ujarnya cepat. Suhu mempunyai nama serta kedudukan yang sangat terhormat dalam dunia persilatan, Ti Tian Hua itu manusia apa? Memangnya ia sudah makannya li hari mau sehingga berani mencari gara-gara dengan suhu? HMM betul tecu tak becus tapi aku bersedia untuk bertarung melawannya. SST, Giyok Ji, jangan emosi dulu buru-buru O yang siang berbisik mencegah sambil berbisik. Ilmu silat yang dimiliki Ti Tian Hua tidak terhitung lemah, sekarang kau masih belum dapat merobohkannya. Bagaimana dengan suhu sendiri sambung Chus Yau Hong dengan cepat? Tentu saja suhu masih dapat merobohkannya. Baik, Tecu pasti akan berlatih ilmu dengan tekun, semoga saja dalam setahun mendatang Tecu sudah berhasil mengalahkannya. Mendengar perkataan itu O yang siang, segera tersenyum. Anak, Giyok katanya, kau memiliki ketekunan yang luar biasa, juga memiliki bakat yang bagus, jika mau belajar secara bersungguh-sungguh, aku pikir di dalam 3-5 bulan mendatang, kau pasti bisa mengalahkannya. O ya, padahal bukan suatu pekerjaan yang sukar untuk menghadapi Ti Tian Hua, ilmu silat bocah itu lumayan, akalnya juga licik, cuma ia masih belum bisa meloloskan dari cengkeramanku, persoalan sekarang adalah kekuatan yang menunjang di belakang punggungnya. Bagaimana dengan kekuatan di belakang punggungnya? O yang siang tidak langsung menjawab, melainkan dengan sepasang matanya yang tajam bagaikan semilu mengawasi wajah Cus Yau Hang tanpa berkedip. Cus Yau Hang berdiri tenang di tempat, wajahnya amat serius tapi kalem, sama sekali tidak nampak gentar. Lama sekali, O yang siang baru pelan-pelan berkata, Lim Giyok, kau tahu tentang peraturan dalam tubuh Kepang. Setia kepada perguruan dan menegakkan keadilan bagi umat manusia. Maka dari itu, anak murid Kepang jarang ada yang menghianati perkumpulannya. Apa yang pernah diucapkan Tanti Yang Lo memang betul, jika anak murid Kepang berhianat maka tiada tempat untuk bercokol lagi baginya di dunia ini, jika suhu pun menaruh rasa curiga kepada Tecu, biarlah sekarang juga Tecu mohon diri. Kau hendak kemana? Cus Yau Hang segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Entahlah, saat ini aku hanya meninggalkan Kepang dan belum melakukan suatu penghianatan, aku pikir mereka pun belum tentu bertekad hendak menghabisi nyawaku. O yang siang segera manggut-manggut. Lim Giyok, kau sudah jadi anak muridku katanya. Tecu mengerti. Bila Raja memerintahkan menterinya mati, jika menteri itu tidak mati maka itu merupakan sesuatu yang tidak setia bagaimana pula dengan perintah guru terhadap muridnya. Silahkan suhu menurunkan perintah, bila Tecu dapat melaksanakannya, pasti tak akan kutolak. Pergilah untuk membawa pulang dua buah batok kepala manusia, entah apapun kedudukan mereka pokoknya dia adalah murid Kepang, hal ini sudah lebih dari cukup. Soal ini tidak sulit untuk kulaksanakan, selain itu juga dapat memperlihatkan kesetiaan Tecu kepada suhu, cuma sebelum Tecu melaksanakan tugas ini, suhu mesti mempersiapkan dahulu suatu hal. Mempersiapkan apa? Meninggalkan kota Xiangyang, setelah dua orang anggota Kepang terbunuh, sulit bagi kita untuk menghilangkan jejak, pihak Kepang pasti akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk melakukan pencarian. Lantas menurut pendapatmu, Tecu hanya bisa mengemukakan suatu pendapat yang bodoh saja, silahkan suhu yang memutuskan. Ouyang Xiangyang termenung sejenak, kemudian ia mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 hayo jalan, kita menuju ke halaman tengah. Untuk sesaat Cu Xiaohang belum dapat merabah maksud hati lawan tapi ia pun tidak banyak bertanya lagi, dengan mengikuti di belakang Ouyang Xiangyang ia menuju ke halaman tengah. Ternyata Ouyang Xiangyang mulai menurunkan pelajaran silat kepadanya, cuma yang diajarkan hanya satu jurus. Jurus itu merupakan suatu jurus serangan yang penuh dengan pelbagai perubahan, sekalipun hanya satu jurus. Belaka tapi membutuhkan waktu hampir satu jam lebih untuk menerangkannya. Padahal Cu Xiaohang telah menguasahinya sedari tadi, cuma ia tak berani terlalu memperlihatkan kepintarannya itu maka sesudah mengulur waktu hampir satu jam lamanya dia baru berlagak seakan-akan baru saja memahaminya. Di luar dugaan ternyata keberhasilan itu memperoleh pujian dari Ouyang Xiang, dianggapnya sebagai manusia yang amar berbakat sebab tidak terlalu banyak manusia di dunia ini yang bisa memahami perubahan jurus serangan itu hanya di dalam satu jam saja kecuali dasar ilmu silat yang dimiliki orang itu sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Ia tidak menerangkan apa nama jurus serangan itu dan bagaimana care penggunaannya, sedangkan Cu Xiaohang juga tidak banyak bertanya meski demikian ia cukup mengerti bahwa jurus serangan tersebut tak lain adalah jurus pertama dari Siu Hun Jik Chi Su yang paling diandalkan Ouyang Xiang dalam dunia persilatan. Sekalipun begitu, Cu Xiaohang tidak mengutarakannya keluar. Ouyang Xiang amat puas dengan keberhasilan Cu Xiaohang sambil manggut-manggut katanya. Lim Giok, kau memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menganalisa persoalan, tak disangka kau pun memiliki bakat yang luar biasa dalam mempelajari ilmu silat dengan kemampuan semacam ini bila harus terbenam dalam kantor cabang Kaipang di kota Siang yang dalam jangka waktu yang lama, sesungguhnya hal ini terlalu disayangkan. Tecu bisa mendapat kasih sayang Su Hao, hal ini sungguh membuat Tecu merasa berterima kasih. Tiba-tiba paras muka Ouyang Xiang berubah menjadi amat serius, katanya lagi. Baik-baiklah melatih diri sendiri. Akan ku lihat sampai kapan jurus pertama ini berhasil kau kuasai dengan sempurna, saat itulah baru bisa ku tetapkan untuk mewariskan jurus yang kedua. Tecu terima perintah. Ketika Ouyang Xiang kembali ke dalam kamarnya, seorang diri Cu Xiaohang kembali ke kebun dan melatihnya sekali lagi. Cuma kali ini dia melatih dengan sesungguhnya tak heran kalau permainan itu bisa dilakukan jauh lebih hindah dan mengagumkan. Waktu berlalu dengan cepatnya, dalam sekejap metel, tiga hari sudah lewat tanpa terasa. Di dalam tiga hari ini Cu Xiaohang telah mendapat pelajaran jurus kedua. Terhadap kemajuan yang terlalu cepat ini Ouyang Xiang merasa terkejut bercampur heran, tapi pengawasan yang dilakukan terhadap pemuda itu pun semakin diperketat. Diam-diam Cu Xiaohang mengeluh di hati dan membuatnya mempertinggi kewaspadaannya, bila terlampau cepat ia menguasai kepandayan yang diajarkan kepadanya, mungkin hal ini akan semakin memancing kecurigaan Ouyang Xiang terhadap dirinya. Dia pun cukup mengerti, Ouyang Xiang maupun Kiaoh Winimau adalah rasa-rasa yang sudah lama melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, salah sedikit saja dalam setiap tindakan, bisa jadi rahasianya akan ketahuan lawan. Maka sejak itu bukan saja ia berusaha keras untuk menutupi keberhasilannya dalam ilmu silat. Dia pun berusaha keras mengendalikan kegelisahan dalam hatinya. Ia bertekad untuk mulai berusaha menghindari segala kesempatan yang bisa menimbulkan kecurigaan orang terhadap dirinya. Tiga hari kembali sudah lewat, sebagaimana masa-masa lalu, toko kain liong Xiang Pucheng tetap tenang seperti sedia kalah, Ouyang Xiang juga jarang keluar rumah, adalah Kiaoh Winimau yang seringkali pergi meninggalkan gedung itu. Hari kelima ketika sedang bersantap malam, tiba-tiba tampak Kiaoh Winimau pulang dengan langkah tergopoh-gopoh, wajahnya kelihatan sangat tegang. Waktu itu Ouyang Xiang sedang duduk di ruang tengah sambil memberi petunjuk ilmu silat kepada Cu Xiaohang. Kini Cu Xiaohang telah menguasai tiga jurus serangan. Begitu menyaksikan paras muka Kiaoh Winimau, Ouyang Xiang segera menyadari kalau urusan agak gawat, buru-buru dia melompat bangun sambil katanya, Huwinio, apa gerangan yang telah terjadi? Dengan wajah serius Kiaoh Winimau menghembuskan napas panjang, kemudian berkata, Beberapa hari belakangan ini, di kota Xiang yang telah terjadi suatu peristiwa besar, ketua Kei Pang dan Kau Chu Pei Kau telah berdatangan semua ke kota ini, konon kedua tokoh persilatan yang memiliki perkumpulan paling besar ini telah datang dengan membawa, sejumlah anak buahnya yang paling kosan dan lihai, agaknya mereka telah bertekad untuk menyelidiki peristiwa berdarah yang menimpa perguruan Bu Hek Bun. Cu Xiaohang menundukan kepalanya rendah-rendah, kemudian nam-diam bergerak-lak dari situ dan keluar dari ruangan. Berhenti Ouyang Xiang segera membentak keras, mau kemana kau? Suhu berdua sedang membicarakan masalah besar yang menyangkut dunia persilatan, Tecu merasa tidak pantas untuk ikut menguping di sini. Kau harus ikut mendengarkan, sebab masalah besar dalam dunia. Persilatan ini mempengaruhi setiap umat persilatan yang berada dalam dunia ini. Tecu turut perintah. Pelan-pelan dia berjalan kembali ke tempat semula. Giyok Ji kembali Ouyang Xiang berkata kau berasal dari Kei Pang, tentunya kau memahami urusan Kei Pang lebih baik dari siapapun, aku masih ingin mendengarkan pendapatmu tentang persoalan ini. Asal Tecu tahu pasti akan Tecu katakan cepat-cepat. Cus Yao Hang menjawab. Ouyang Xiang berpaling dan memandang sekejap ke arah Kiao Huinio, kemudian katanya. Teruskan lebih jauh. Pei Kau dan Kei Pang telah melakukan gerakan apa saja, bagaimana pula sikap Ti Tian Hua terhadap persoalan tersebut? Gerakan apakah yang telah dilakukan pihak Kei Pang dan Pei Kau, hingga saat ini masih belum begitu tahu jawab Kiao Huinio, tapi bila dilihat dari jumlah anggota yang mereka bawa beserta kehadiran pemimpin kedua partai tersebut dapat diketahui bahwa operasi yang bakal. Mereka lakukan kali ini tentu mempunyai kekuatan yang luar biasa, Aku percaya suatu ketika mereka pasti dapat menyelidiki duduk persoalan yang sesungguhnya. Bagaimana dengan Ti Tian Hua? Apa yang dia ucapkan? Ia masih saling mempertahankan diri bersama Gou Tok Giok Li Di rupanya kedua belah pihak sama-sama tak mau mengalah, hingga kini ia masih belum mengetahui peristiwa ini. Mereka berdua masih belum mampus. Yaa, Gou Tok Giok Li telah memberi obat penawar kepadanya untuk memperpanjang daya kerja racun tersebut di dalam tubuhnya sehingga ia masih bisa mempertahankan hidupnya, sedangkan dia sendiri pun belum mencelakai jiwa Gou Tok Giok Li, kedua belah pihak pun saling bertahan hingga kini. Kera apakah yang telah dipergunakan Ti Tian Hua untuk melukai Ngo Tok Giok Li? Konon semacam ilmu menutup aliran jaltan darah, setiap 4 jam, Ti Tian Hua harus menggantikan 2 buah jalan darah Ngo Tok Giok Li yang tertoto dengan 2 buah jalan darah lainnya. Hang Hiat Giao Hoat, ilmu menutup aliran jalan darah. Benar, itulah semacam ilmu khusus yang sangat lihai, andai kata lewat 4 jam maka luka di atas jalan darah yang tertoto itu akan mulai bekerja, akibatnya 8 jam kemudian korban akan muntah darah sampai mati. Maka dari itu, kedua belah pihak saling bertahan terus, siapapun tak mau mengaku kalah dan siapapun tidak takut menghadapi kematian. Kenyataannya memang demikian. Maka kau harus mencari akal untuk memberitahukan persoalan ini kepada Ti Tian Hua, dan coba dengarkan bagaimana pendapatnya, A.A.I. Andai kata kita masih belum beradu muka dengan Tan Tiang Kim, Hei Yok Wong serta PBWS sekalian, persoalan ini benar-benar akan diluar sangkaan siapapun, paling tidak kita masih bisa mengulur waktu sekian lama, sayang kita terlalu gegabah sehingga berani menampilkan diri, bahkan telah mengakui pula persoalan itu. Itulah sebabnya masalah yang sedang kita hadapi sekarang sudah mencapai tingkatan yang sangat gawat. Kau mesti buru-buru mencari akal baik untuk menanggulanginya sambung Kiao Winiu. Pada saat itulah tampak seorang pelayan masuk dengan langkah tergopoh-gopoh, kemudian berkata, di luar sana telah datang dua orang pengemis, mereka bersikeras hendak menjumpai nona Kiao. Mendengar ucapan tersebut paras muka Kiao Winiu segera berubah hebat, tukasnya, orang-orang Kepang. Bagaimana jawaban kalian? Selau yang silang pula. Ji Chiang Kue sedang menghadapi mereka, kami bersikeras mengetahkan bahwa di sini tak ada orang yang bernama nona Kiao, tapi apapun yang kami ucapan kedua orang pengemis itu tak mau juga percaya, mereka bersikeras mengatakan telah melihat nona Kiao memasuki gedung ini. Oh yang siang segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Kiao Winiu, kemudian ujarnya, kau telah dikuntit mereka. Tapi aku sudah bersikap cukup berhati-hati. Suhu, kita tak bisa menyalahkan Kiao Chiang Pue kata Cu Siang Hang pula, anggota Kepang tak terhitung jumlahnya, tiada lubang yang tak dapat mereka tembusi, kepandainya mencari orang sudah tiada keduanya di dunia ini. Oh yang siang termenung dan berpikir sebentar, kemudian ujarnya kepada pelayan itu. Beritahu kepada mereka, di sini tidak ada nona Kiao, kalau tidak percaya mereka boleh masuk untuk menggeledah, tapi jangan sekali-kali sampai beradu kekerasan dengan mereka. Pelayan itu segera mengiakan dan berlalu dari sana. Tiba-tiba Oh yang siang bertanya, Lim Giok, apakah kau pandai ilmu di dalam air tecu tidak bisa? Cu Siang Hang segera menjawab. Kalau begitu tutup pernafasanmu dan menyelam saja ke dalam. Walaupun Cu Siang Hang sangat keheranan namun dia tidak banyak bertanya. Oh yang siang berjalan menuju ke depan sebuah sumur di tengah kebun bunga, lalu sambil tertawa melompat masuk ke dalam sumur itu. Cu Siang Hang mengerutkan dahinya tapi tanpa berbicara dia pun turut terjun ke dalam air. Air di dalam sumur itu sangat dalam begitu tercebur ke dalam air kepalanya langsung tenggelam ke bawah. Cu Siang Hang memang benar-benar tak paham ilmu dalam air, begitu mencebur ke sumur di alantes terbatuk-batuk. Tiba-tiba dari balik air itu muncul sebuah tangan, lalu sambil mencengkeram pergelangan tangan kanan Cu Siang Hang menariknya ke samping. Cu Siang Hang tidak merontak atau melakukan perlawanan, padahal selama berada di dalam air dia memang tak mampu merontak ataupun melakukan perlawanan apapun. Kekuatan dari tangan yang menarik tubuhnya itu sangat besar, dengan cepat badannya diseret ke bawah permukaan air. Mendadak Cu Siang Hang merasa telah terlepas dari kurungan air, kemudian terdengar Oh Yang Siong berkata, Lim Giok, kau boleh membuka matamu sekarang. Cu Siang Hang menurut dan segera membuka sepasang matanya. Ternyata di mana dia berada sekarang adalah sebuah lorong panjang yang gelap gulita. Tempat itu tiada air. Cu Siang Hang menghembuskan napas panjang, setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu dia bertanya. Suhu di manakah kita berada sekarang? Tempat ini adalah sebuah ruang rahasia jawab Oh Yang Siong sambil tersenyum sekalipun Pang Cu dari pihak Kek Pang datang sendiri ke tempat ini juga jangan harap bisa menemukan tempat persembunyian kita sekarang. Cu Siang Hang menarik napas panjang, ia merasa udara di situ segar dan mengalir, satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, dengan cepat pikirnya. Heran apa yang telap terjadi? Tampaknya perputaran udara di tempat ini sangat baik, itu berarti di sini ada tempat yang tembus dengan udara di atas. Sementara dia masih berpikir, Oh Yang Siong telah berkata kembali. Tempat ini dibuat secara khusus dan istimewa, orang Kek Pang tak akan menyangka kalau kita bisa berada di tengah sumur. Suhu, apakah di tempat ini tiada jalan tembus ke tempat lain? Oh Yang Siong tertawa. Tidak ada sahutnya, bila ada jalan tembusnya, dengan kemampuan yang dimiliki orang-orang Kek Pang, Bukankah dengan cepat tempat persembunyian ini akan ditemukan oleh mereka? Mendengar keterangan itu Cus Yau Hang lantas manggut-manggut. Eh, benar juga perkataan Suhau, sahutnya. Tak lama kemudian tergopoh-gopoh Kyaung Winima juga sampai di tempat itu. Dalam pada itu Cus Yau Hang telah memeriksa dengan jelas keadaan di dalam ruangan tersebut. Rupanya di dalam tempat itu terdapat sebuah lorong rahasia pada kedalaman Lelep Pandepa. Lorong itu berliku-liku dan menjorok ke atas permukaan karena ruangan tersebut berada jauh di atas permukaan air sumur. Itulah sebabnya tempat itu sama sekali bebas dari pengaruh air sumur. Sementara itu mereka sedang berjalan menuju ke dalam sebuah ruang kecil di ujung lorong. Lubang angin terletak di antara lubang kosong di atas permukaan air sumur, bahkan ada empat buah banyaknya. Lamat-lamat tampak ada cahaya menyorot masuk, dengan ketajaman matu yang dimiliki masih bisa menangkap pemandangan di sekitar sana. Oh yang syong segera mengambil kertas, membuat api dan menyulut lampu lentera. Cahaya lampu yang terang-benderang segera menerangi seluruh ruangan tersebut. Dalam ruangan itu tersedia peti pakaian serta bahan makanan yang bisa tahan lama, sekalian itu juga tersedia dua guci arak. Sambil tertawa Oh yang syong lantas berkata, Lim giok, dalam peti itu tersedia pakaian, ambillah sendiri dan tukar pakaian yang basah itu. Dalam hati Cus Yau Hang berpikir, Di sini tersedia pakaian, bahan makanan dan minuman, tampaknya sekalipun harus bersembunyi tiga sampai lima hari tanpa keluar dari sini juga bukan merupakan sesuatu yang susah. Sementara itu, Kyong Winio sambil menyapu rambut yang basah kuyuk, dengan wajah tak senang hati berkata, Bagaimanapun juga, kita tak bisa berdiam terlalu lama di tempat ini. Tanda petik Oh yang syong tertawa, selanya. Tak ada orang yang menyuruh kau tinggal di sini sepanjang masa, tapi demi menyelamatkan diri, terpaksa musti berbuat demikian. HMM. Kau anggap tempat ini sudah cukup aman? Masa ada orang bisa menemukan tempat ini Oh yang syong balik bertanya dengan wajah tertegun mungkin sekali, terutama bila memasang lampu, Seraya berkata dia lantas memadamkan lentera itu. Terdengar suara bentakan yang lengking dan tajam kedengaran sedang berkumandang di atas rumah sana. Hei, sebetulnya kalian tahu aturan tidak? Tempat ini adalah sebuah rumah pribadi, mengapa kalian menerjang masuk senaknya sendiri? Paras muka Oh yang syong segera berubah hebat, dengan cepat dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan pembicaraan tersebut. Kiaoh Winio segera menghembuskan napas panjang, gumamnya. Ketajaman pendengaran orang-orang kekpang sungguh hamat lihai, coba terlambat selangkah, sudah pasti jejak kita akan ketahuan. Moga-moga saja kau tidak meninggalkan bekas apa-apa di mulut sumur sana, bisik Oh yang syong pula. Terdengar suara yang berat dan berwibawa kembali membentak. Kiaoh Winio, Oh yang syong, kalian berdua adalah jago-jago kenamaan dalam dunia persilatan, Kalau men sembunyi macam cucu kura-kura begitu apakah tidak malu akan ditertawakan orang? Wah rupanya mereka sudah dapat meraba jelas diri kita semua bisik Kiaoh Winio. Ketajaman pendengaran kekpang tersohor di mana-mana, bila kita bisa bersembunyi sekian lama di sini tanpa diketahui mereka kejadian ini baru diluar dugaan namanya setelah berhenti sejenak, terusnya. Sekarang bila jejak kita bisa ditemukan hal ini lebih baik lagi. Kalau ditemukan malah baik tampaknya kau tidak merasa tegang barang sedikitpun, apakah Oh yang syong segera tersenyum, tukasnya. Asal kau tidak sampai meninggalkan jejak di mulut sumur, aku percaya mereka tak akan mampu untuk mencari jejak kita sampai di sini sesudah menghembuskan napas panjang, terusnya. Di kemudian hari, apa yang harus kita lakukan semuanya tergantung pada dirimu. Tergantung aku? Apa maksudmu seru Kiaoh Winio? Sesungguhnya kita memang tidak memiliki kekuatan. Untuk melawan kekpang, bagaimana mungkin bisa menghadapi kekuatan yang begitu besar? Nampaknya kita hanya bisa menggantungkan diri pada Titian Hua. HMM Titian Hua dan Ngo Tok Giyoli masih bertahan terus dalam ruangan kecil di bawah bukit sana. Dia memiliki kemampuan apa untuk membebaskan kita dari marah bahaya? Oh yang syong tertawa. Sekalipun Titian Hua tidak berjumpa dengan Ngo Tok Giyoli, ia sama saja tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk melakukan perlawanan. Oh oh, jadi maksudmu kau minta agar dia melepaskan tanda bahaya untuk minta tolong kata Kiaoh Winio sambil manggut-manggut. Benar setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Winio, sudah sekian lama kau bergumul dengan Titian Hua, apakah kau belum berhasil menanyai duduknya persoalan sampai jelas? Kau anggap Titian Hua si bocah muda itu gampang dihadapi. Bocah itu lebih licin daripada seekor belut, aku sudah menggunakan pelbagai akal untuk memancingnya, tapi ia tetap menutup mulutnya rapat-rapat. Suhu ujar Cus Yauhang pula, kalau memang Titian Hua itu sangat licik, mengapa kita tidak berusaha untuk menaklukannya lebih dulu, kemudian baru memaksanya untuk mengatakan hal-hal yang sebenarnya? Mendengar perkataan itu kontan saja Kiaoh Winio mau tertawa dingin. Heheheheh jalan pemikiranmu tampaknya jauh lebih indah daripada gurumu. Cus Yauhang segera berpura-pura tidak habis mengerti, katanya. Kiaoh Ciam Hua dalam bagian yang manakah Boampua telah salah berbicara? Kau anggap suhumu itu manusia macam apa? Bila ia mampu untuk membekuk Titian Hua serta memaksa untuk berbicara, memangnya musti menunggu sampai kau ajukan usulmu tersebut? Kenapa? Apakah limusilat yang dimilikinya jauh lebih dari tangguh daripada kepandayan Suhu? Sementara mengucapkan perkataan itu, secara diam-diam ia memperhatikan perubahan wajah kedua orang itu. Ouyang Xiong bermuram durja tanpa mengucapkan sepatah katapun, sebaiknya Kiaoh Winio Mar memperlihatkan senyumannya yang amat dingin bagaikan es. Tapi kedua pihak tidak melanjutkan kembali perdebatannya mengenai persoalan itu. Dalam keadaan begini, Cu Xiaohang juga tidak banyak berbicara lagi. Lebih kurang seperminum teh kemudian, Ouyang Xiong baru menghembuskan napas panjang, katanya, A-A-A-I. Akhirnya orang-orang Kek Pang sudah pergi semua meninggalkan tempat ini. Aku telah mengerahkan segenap kemampuan yang kumiliki tapi gagal juga untuk memperoleh keterangan apa-apa, Y-A-A-A-A hal ini apa boleh buat lagi? Hwi Nio aku lihat persoalan ini sudah mencapai pada saat untuk segera diselesaikan, kita tak bisa mengulur waktu terus-menerus seperti keadaan sekarang ini. Cu Xiaohang yang mendengarkan pembicaan itu, diam-diam lantas berpikir dalam hatinya. Oh oh rupanya pentolan yang memimpin penyergapan pada perguruan Bu Kek Bun adalah Ti Tian Hua. Selain daripada itu, dia pun menemukan bahwa dibalik peristiwa tersebut masih tersimpan banyak rahasia lain lagi seperti Ouyang Xiong yang mempunyai kedudukan tinggi dalam dunia persilatan agaknya dia juga hanya diperalat orang lain, bukan saja telah diperalat bahkan seperti telah diperalat lantas ditinggalkan orang dengan begitu saja. Menemukan semua hal tersebut, selain merasa geli, Cu Xiaohang juga merasa agak terkejut. Orang yang bisa membuat Ouyang Xiong seorang jago persilatan yang tersohor karena kegarangannya tunduk 100% melaksanakan perintah tanpa membantah ini tentu saja bukan manusia semacam Ti Tian Hua melainkan di belakangnya pasti masih berdiri sederetan manusia lagi. Tapi siapakah orang-orang itu? Tampaknya Ouyang Xiong sendiri pun tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, Ti Tian Hua tidak lebih hanya jembatan perantara mereka saja. Itu berarti orang itu tak boleh mati, bila dia sampai mati maka segala sesuatunya akan terputus. Sayangnya Cu Xiaohang tak berdaya untuk menyiarkan kabar yang sedang dihadapinya sekarang kepada rekan-rekan lainnya. Terdengar Ouyang Xiong pelan-pelan berkata, Huiniu, apakah Ti Tian Hua telah memberi kebaikan kepadamu? Kau tak usah mengacau belu, kebaikan apa yang telah ia berikan kepadaku? Ouyang Xiong segera tertawa. Jadi kalau begitu kita masih tetap senasib sependeritaan? Benar. A-a-a-i. Saat ini, mendadak dia menggerakkan tangannya dan mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kanan Kyaung Huiniu, kemudian sambil mendengus dingin lanjutnya. Soal ini aku rasa belum tentu begitu, kau ini tak lebih cuma seorang lontai busuk. Hei apa-apan kamu ini? Rupanya kau sudah gila teriak Kyaung Huiniu dengan suara setengah menjerit. Aku tidak gila, bahkan selalu waras dan sadar Huiniu. Sudah hampir sepuluh tahun kita berhubungan, tidak aku sangka kalau kau telah menghianati diriku. Lepaskan aku. Huiniu ucap Ouyang Xiong dingin, jika hari ini kau tidak memberi keterangan yang memuaskan diriku, sekarang aku juga dapat membinasakan dirimu. Suaranya dingin dan nyaring, wajahnya amat serius. Kyaung Huiniu menjadi tertegun, tapi sejenak kemudian serunya lagi dengan suara dingin. Ouyang Xiong kau. Aku berbicara dengan serius tukas Ouyang Xiong jika kau tidak percaya dengan perkataanku, tak ada salahnya kalau kau mencoba-coba untuk membungkam. Kyaung Huiniu mau tertawa dingin, katanya lagi. Ouyang Xiong kau tak boleh memfitnah orang sejenaknya sendiri, kau mengatakan aku telah menghianatimu, apa buktinya? Bukti. Saban hari kau bergumul dengan Titian Hua si bocah keparat itu, sudah berapa kali kau menyeleweng dan memberi topi hijau, istilah untuk bini yang menyeleweng dengan lelaki lain, di atas kelapaku, tapi apa yang berhasil kau peroleh darinya? Titian Hua bocah muda itu pandai menutup mulut, sudah kugunakan pelbagai care untuk memancingnya, tapi aku tidak berhasil juga untuk mengorek keterangan darinya, lantas apa yang mesti kulakukan? Kalau begitu, kau sia-sia saja menemani-nya tidur? Kyaung Huiniu mau melirik sekejap ke arah Cus Yau Hong, lalu serunya. Tidak malukah kau mengucapkan kata-kata semacam itu di hadapan muridmu Ouyang Xiong tertawa terbahak-bahak? Haa 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 huiniu, kalau toh enggan minum arak kehormatan, maka silahkan kau merasakan secawan arak hukumanku ini. Tangan kirinya lantas mencengkeram jari kelingking tangan kanan Kyaung Huiniu dan mematahkannya keras-keras. Keraak sebuah jari tangan Kyaung Huiniu segera dipatahkan menjadi dua bagian. Kyaung Huiniu menjerit kesakitan, peluh dingin membasahi sekujur badannya lantaran sakit. Kyaung Huiniu mak kembali Ouyang Xiong dengan suara dingin, apa yang kau rasakan sekarang cuma satu permulaan, aku bisa mematahkan semua tulang persendian dari keempat anggota badan, kemudian akanku siksa dirimu selama tiga lima hari sebelum membiarkan kau mampus. Apa yang dikatakan ternyata segera dilaksanakan, sepasang tangannya mencengkeram tangan perempuan itu dan keraak kembali terdengar suara tulang yang patah, tahu-tahu sendi tulang sikut lengan kanan Kyaung Huiniu sudah dipatahkan secara keras. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memenuhi seluruh ruangan, saking kesakitannya air mati sampai bercucuran membasahi wajah Kyaung Huiniu. Ouyang Xiong jeritan Kyaung Huiniu kemudian dengan suara yang memilukan hati. Kau tak boleh menyiksa aku dengan keras seperti ini. Tiba-tiba Ouyang Xiong melepaskan cengkeramannya pada urat nadi di atas pergelangan tangan kanan Kyaung Huiniu, tapi tangan kanannya segera diayunkan ke muka dan plok sebuah tamparan keras telah bersarang di atas wajah perempuan itu. Saking kerasnya tamparan itu sampai tubuh Kyaung Huiniu berputar satu lingkaran besar kemudian jatuh terduduk di atas tanah. Huiniu, mau bicara tidak kau bentak Ouyang Xiong sambil tertawa hambar. Rambut Kyaung Huiniu sudah awut-awutan tidak karuan, dengan sedih sahutnya. Hatimu sungguh teramat kejam. Ouyang Xiong mendengus dingin, kakinya segera diinjakan ke atas kaki kiri Kyaung Huiniu, lalu ancamnya, jika kau tak mau berbicara lagi, segera ku remuk hancur tulang kaki kirimu ini. Sekarang rasa takut dan ngeri baru tercermin di atas wajah Kyaung Huiniu, buru-buru sahutnya, Yeaa, yeaa, aku bicara, aku bicara. Bagus sekali, nah katakan sekarang. Titian Hua hanya pernah menyinggung soal gurunya denganku. Siapa namanya? Dan sekarang berada di mana tukas Ouyang Xiong? Ia belum sampai mengucapkannya keluar, orang itu amat teliti dan kewaspadaannya tinggi, walaupun aku telah berusaha dengan segala kemampuan, tapi dia hanya mengucapkan sepatah dua patah kata saja lantas membungkam kembali. Lalu, siapa-siapa saja yang terlibat dalam penyergapan ke dalam perkampungan Ingguat San Cheng malam itu? Soal ini aku pun telah menanyakan kepada Titian Hua. Apa yang dia katakan? Dia bilang orang-orang itu adalah para busu bersabuk biru. Busu bersabuk biru? Manusia dari golongan manakah mereka? Soal ini Titian Hua tak pernah mau mengatakannya suhucu Xiaohang lantas berbisik. Mungkin apa yang dikatakan Kyao Chiampu itu benar? Dalam keadaan seperti ini agaknya ia tak ada kepentingannya untuk menutupi diri Titian Hua. Aku memang bicara dengan sejujurnya seru Kyao Huini mau cepat-cepat. Ouyang Xiong menghela napas ringan, katanya kemudian. Lim Giok, kau tidak tahu orang ini disebut Boan Kohui Hoa, dia adalah seorang manusia yang suka membohong orang, aku cukup memahami tentang karakternya. Ouyang Xiong, kau juga seorang jago kawakan, dengan Titian Hua juga sudah berkumpul beberapa bulan lamanya, tapi selama ini apakah kau berhasil mendengar sesuatu rahasia atau berhasil mengorek berita dari mulutnya? Mendengar perkataan itu, Ouyang Xiong lantas jadi tertegun, kemudian ia termenung dan membungkam dalam seribu bahasa. Pada hakikatnya ia selalu waspada dan berhati-hati terhadap kita, atau boleh dibilang kita hanya diperalat saja olehnya, kata Kyao Huini mau lagi. Suhu Cus Yauhang kembali berkata, sekarang Titian Hua berada di mana? Kita harus mencari akal untuk membekuknya dan memaksa dia untuk berbicara dengan demikian bukan kahurusan akan menjadi terang dengan sendirinya? Lim Giyok, perkataanmu memang benar seru Kyao Huinio pula, inilah kesempatan yang paling baik untuk kita. Baik Ujaro Uyang Xiong kemudian, Kyao Huinio, ulangi sekali lagi perkataanmu, Titian Hua sekarang berada di mana? Ia masih berada di dalam rumah kecil di bawah tebing sana, saling bertahan bersama Ngo Tok Giyok Li. Dengan care apa kita harus menghadapinya? Mau dihadapi dengan care apapun boleh asal kau jangan menaruh curiga lagi kepadaku. Uyang Xiong segera menyambung kembali tulang persendiannya yang patah ini tapi dengan cepat menotok pula dua buah jalan darahnya. Setelah tulang persendiannya disambung kembali, rasa sakit jauh berkurang dan Kyao Huinio pun bisa berbicara lagi dengan suara nyaring, tapi jelas masih kedengaran agak ngeri dan takut, katanya. Kalian harus mencari akal untuk mempertahankan kehidupan Ngo Tok Giyok Li. Sebelum kalian membunuh Titian Hua, lebih baik carilah akal untuk mempelajari dulu care untuk membebaskan totokan jalan darahnya. Kau tak perlu khawatir, aku tak akan membunuh Titian Hua. Setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Chus Yau Hong, serunya kembali. Lim Giyok, mari kita pergi. Kyao Huinio menjadi sangat terkejut, teriaknya, Oh Yang Siong, kau hendak meninggalkan aku di sini benar, kau harus berpikir secara baik-baik, selama banyak tahun bagaimanakah sikapku terhadapmu. Sikapmu terhadapku baik, cuma sayang kau terlalu banyak curiga, A-A-A-I. Kalau toh kau suruh aku melakukan tugas bagimu, mengapa pula kau mesti banyak curiga kepadaku? Dengan dingin Oh Yang Siong segera menjawab. Kyao Huinio, lebih baik beristirahatlah saja di sini dengan tenang, aku akan pergi menangkap Titian Hua, setelah itu akan balik lagi kemari. Lim Giyok, hayo kita berangkat. Kyao Huinio mengerti bahwa tekat Oh Yang Siong telah bulat, maka dia pun tidak banyak berbicara lagi, sebab kalau tidak besar kemungkinan ia akan mencari penyakit buat diri sendiri. Oh Yang Siong segera mengajak Cus Yauhang keluar dari sumur itu, setelah bertukar pakaian, dengan menggunakan kegelapan malam segera berangkat menuju ke tebing tersebut. Dalam rumah batu kecil di kaki tebing itu secara lamat-lamat masih kelihatan ada cahaya lampu, meski dirai telah diturunkan, Oh Yang Siong berpaling sekejap ke belakang seraya berbisik. Lim Giyok, hayo kita maju lebih ke depan. Cus Yauhang merasakan hatinya tergerak, segera pikirnya. Gautok Giyok Li pernah berjumpa denganku, Bila melihat aku datang nanti kemungkinan besar ia akan memperlihatkan sikap tertegun atau tercengang, dengan watak Oh Yang Siong yang banyak curiga, ia parti akan menaruh kecurigaan pula terhadapku, hal ini bisa membahayakan penyamaranku. Berpikir demikian dia lantas berbisik lirih. Suhu, perlu tidak kita memakai kerudung muka agar tidak dikenal mereka? Benar, Oh Yang Siong segera mengangguk Ti Tian Hua memang seorang bocah keparat yang licik, kalau ia sudah mengetahui identitasku, besar kemungkinan tak akan bicara terus terang, lebih baik memang kita berkerudung agar membuat bingungnya dia. Setelah berhenti sejenak terusnya, Lim Giyok nanti lebih baikkah saja yang menanyai dirinya. Tecu terima perintah. Oh Yang Siong segera mengeluarkan sebuah sapu tangan dan segera membungkus wajah sendiri. Cu Siow Hang pun telah mempersiapkan diri sedari tadi, wajahnya telah dibungkus sedemikian rupa sehingga tinggal sepasang matanya saja yang kelihatan. Tiba-tiba Oh Yang Siong berpaling sambil menatap wajah Cu Siow Hang sekian lama ia menepuk baju si anak muda itu seraya berkata, Belum lagi kuajarkan ilmu silat secara baik-baik kepadamu, sekarang kau sudah mesti bertugas bagiku. Bila suhu ada urusan yang menjadi muridnya sudah wajar untuk melaksanakannya. Oh Yang Siong manggut-manggut. Baik, kau harus berhati-hati ikut di belakangku. Sambil berkata dia lantas melompat ke depan sejauh satu kaki lebih. Cu Siow Hang memperhatikannya dengan seksama, dia merasa bahwa gerakan tubuh orang itu senteng daun kering, sedikit pun tidak menimbulkan suara apa-apa, tanpa terasa pikirnya. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Oh Yang Siong sungguh amat sempurna, buru-buru dia menyusul dari belakang. Pemuda ini sangat teliti dan berhati-hati dalam setiap tindakannya, ia tak berani terlalu memamerkan ilmu meringankan tubuhnya sebab khawatir kalau rahasia penyamarannya ketahuan. Begitulah kedua orang itu dengan satu di depan dan yang lain di belakang, pelan-pelan berjalan keluar menuju rumah batu kecil itu. Meski dalam ruangan ada cahaya lampu, tapi mengintip dari celah-celah jendela, sulit untuk melihat jelas pemandangan di dalam ruangan itu. Oh Yang Siong mengerutkan dahinya, kemudian memusatkan perhatiannya untuk menyadap pembicaraan yang sedang berlangsung di dalam sana. Terdengar seorang sedang berkata, Nona Chiat, Sudahkah jalan pikiranmu itu terbuka? Suara tersebut adalah suara dari Titian Hua. Pikiran apakah yang telah terbuka? Tanya Chiat Hei Hoa. Sekalipun aku terkena racunmu, tapi aku masih mempunyai kemampuan untuk merebut obat pemunahmu. HMM. Goh Tok pun memiliki beraneka ragam obat beracun, salah satu saja di antaranya sudah cukup untuk merenggut nyawa manusia bila terkena. Kau bukan lagi menggertak aku bukan? Aku berbicara dengan sejujurnya, tidak percaya, silahkan untuk mencoba saja. Nona, andai kata aku sampai mati kau sendiri pun jangan harap bisa hidup. Sama-sama-sama-sama. Nona Chiat, mengapa kita harus saling bertengkar sampai mencapai taraf menyangkut mati hidup kita berdua? Sebenarnya memang tak usah sampai begitu, asal kau serahkan Gin Kiyok kepadaku, aku pun tak akan beribut denganmu lebih lanjut. Tapi aku sudah terkena racun jahat darimu. Tentu saja aku dapat memunahkan racun itu, cuma kau pun harus membebaskan dulu totokan di atas jalan darahku itu. Chiat Hei Hoa, persoalan di antara kita berdua, tampaknya selalu mempunyai suatu jarak pemisah, kalau begini terus keadaannya sampai tua pun persoalan tak dapat diselesaikan. Aku cukup mengenal sifat licikmu, aku tak dapat membebaskan dulu racun yang mengeram di dalam tubuhmu itu. Nona Chiat sekalipun aku sudah terkena racun jahat, akan tetapi aku masih mempunyai kekuatan yang lebih dari cukup untuk membunuh dirimu. Kau menilai terlalu rendah kekuatan dari ngergotokbun kami, racun yang mengeram di tubuhmu itu, selain bisa kambuh setiap saat, juga sangat mempengaruhi kekuatan tenaga dalammu. Aku rasa kau tak akan sanggup untuk membunuh dirimu. Ouyang Xiong yang berada di luar rumah segera berbisik. Lim Giok tampaknya kedua orang itu sudah sama kehilangan kemampuan untuk melakukan perlawanan mari kita menyerbu ke dalam. Kalau didengar dari pembicaraan budak itu, tampaknya dia masih memiliki kemampuan untuk melepaskan racun, apakan kita pun harus turun tangan untuk menaklukannya. Orang-orang goutokbun sangat menakutkan dan berbahaya, kita tak boleh terlalu gegabah sesudah berhenti sebentar, terusnya. Begitu menyerbu ke dalam ruangan, secara berpencar kita tubruk kedua orang itu, kau menghadapi goutok Giokli sedang aku menghadapi Ti Tianhua, kalau bisa kita mesti berhasil dalam sekali penyerangan, jangan memberi kesempatan apapun kepada mereka untuk melancarkan serangan balasan. Bagaimana setelah berhasil membekuk kedua orang itu? Kemudian tinggalkan goutok Giokli dan bawa pergi Ti Tianhua. Te Chu mengerti. Ouyang Xiong memperhatikan sekejap suasana di sekeliling tempat itu, kemudian sambil mengerahkan tenaganya belakam dia menghajar jendela kayu di sisi rumah batu itu. Sungguh dasyat tenaga serangannya itu, dalam sekali pukulan saja daun jendela itu sudah hancur berkeping-keping. Kemudian Ouyang Xiong menerjang masuk lebih dahulu ke dalam disusul oleh Chu Xiaohang dari belakang. Gerakan yang dilakukan kedua orang itu sama-sama cepatnya. Tampak Ti Tianhua dan Chiat Hehua sedang duduk di atas kursi dalam jarak lebih kurang lima depa. Ouyang Xiong segera menubruk ke arah Ti Tianhua, sedangkan Chu Xiaohang menerjang ke arah Chiat Hehua. Mendengar suara benturan yang amat keras, Ti Tianhua segera melompat bangun, serunya, kalian. Belum habis dia berkata, jari tangan kanan Ouyang Xiong sudah menyambar ke muka dan menotok jalan darah bisu di tubuh Ti Tianhua, kemudian tangan kirinya dia ayun ke muka menyambar pinggangnya dan sambil membopong tubuhnya kabur melalui jendela. Sementara itu Chu Xiaohang juga telah berhasil menotok jalan darah tidur di badan Ngo Tok Giok Li, kemudian sambil membopong tubuh gadis itu melompat pula keluar dari ruangan tersebut lewat jendela. Gerakan tubuh Ouyang Xiong sungguh cepat sekali, Chu Xiaohang hanya berhenti sejenak saja, ia sudah berada puluhan depa jauhnya di depan sana. Chu Xiaohang terpaksa mengerahkan tenaganya untuk menyusul dari belakang. Ouyang Xiong berlarian menuju ke sebuah bukit lebih kurang 6-7 li dari rumah batu itu, kemudian berhenti. Ouyang Xiong menotok dulu jalan darah pada sepasang lengan dan sepasang kaki Ti Tianhua, kemudian baru menepuk bebas jalan darah bisu di tubuh Ti Tianhua. Dengan tertotoknya jalan darah tersebut, maka sepasang kaki dan tangan Ti Tianhua sama sekali tak mampu berkutik lagi, keadaan tersebut tak ubahnya seperti orang lumpuh. Sementara itu, Ouyang Xiong bersembunyi di belakang tubuh Ti Tianhua sambil menempelkan tangannya di atas batok kepala pemuda itu atau dengan perkataan lain, Ti Tianhua sama sekali tak mampu berkutik lagi, bahkan untuk memutar tengkuknya juga tak bisa. Ti Tianhua memang cukup hebat, sekalipun ia dalam keadaan berbahaya ternyata ia tidak sampai menjadi kalut atau gugup setelah menghembuskan napas panjang, katanya, Siapa kau? Bukan membunuh diriku mengapa kau bawa aku kemari, apa yang kau kehendaki dariku? Aku tidak menghendaki apa-apa, aku hanya ingin kau menjawab dengan sejujurnya jawab Ouyang Xiong dingin. Menjawab dengan sejujurnya. Benar, apa yang kuajukan kepadamu, kau harus segera menjawab dengan sebenarnya. Kalau aku enggan menjawab, Itu berarti kau akan merasakan bagaimana penderitaannya bila nademu putus dan mati secara. Mengenaskan Ti Tianhua merasakan hatinya bergetar keras, mulutnya terbungkam dan tidak berbicara lagi. Sekarang sebutkan dulu siapa namamu aku deti bernama Tianhua. Kau datang dari mana? Siapa pula gurumu? Sekalipun ku jawab, belum tentu kau akan mengenalinya. Tak usah ambil terduli aku tau atau tidak, aku hanya meminta kepadamu untuk menjawab dengan sejujurnya. Aku datang dari Tianti Pulau Baye Utu. Tianti Baye Utu berada di mana? Siapa kau bukan menjawab. Ti Tianhua segera menegur. Ouyang Xiong segera mengerahkan tenaga dalamnya dengan memperkencang cengkeramannya pada tubuh lawan. Ti Tianhua segera merasakan kepalanya yang dicengkeram oleh kelima jari tangan. Yang lawan amat sakit sukar ditahan, tak kuasa lagi dia menjerit kesakitan sekeras-kerasnya. Sambil mengendorkan cengkeraman kelima jari tangannya, Ouyang Xiong berkata lagi, dengan suara dingin. Dengarkan baik-baik, aku tidak ingin banyak bertanya, jika kau berani membangkang lagi, jangan salahkan kalau kurmuk batok kepalamu itu. Dengan teliti dan penuh perhatian Ti Tianhua mendengarkan suara pembicaraan itu, Cu Xiaohong juga mendengarkan dengan saksama. Tapi Ouyang Xiong memang sangat hebat, ternyata dia memiliki kemampuan untuk merubah nada suaranya. Dengan demikan suara yang terpancar keluar dari mulutnya sekarang kedengarannya sangat asing sekali. Bukan saja hal mana sangat mengejutkan Ti Tianhua, bahkan juga membuat Cu Xiaohong merasa terperanjat, sekarang dia baru yakin kalau Ouyang Xiong benar-benar merupakan seorang manusia yang sangat licik. Sekalipun ilmu merubah suara yang dimilikinya itu bukan termasuk sesuatu perbuatan yang menyulitkan, akan tetapi jika bukan hasil yang bisa dicapai dalam sehari dua hari saja, bila tiada latihan selama tiga sampai lima hari, jangan harap bisa mencapai taraf sesempurna itu. Suara seorang manusia yang sama sekali asing baginya itu, segera menimbulkan perasaan ngeri dan seram dalam hati kecil Ti Tianhua tapi di luar paras mukanya dia bersikap tenang sambil tertawa dingin katanya kemudian. Beritahu kepada aku, sebenarnya siapa kau-kau masih berani banyak cerwet? Paling tidak aku harus mengetahui dengan jelas lebih dulu identitasmu. Tidak perlu, cukup asal kau bersedia menjawab semua pertanyaanku dengan sejujurnya. Sobat apakah kau datang atas suruhan orang lain boleh dibilang begitulah. Kau mesti tahu apa akibatnya bila aku kau bunuh. Soal ini aku mah kurang percaya, sekalipun kubunuh dirimu, apapula akibatnya. Cu Siao Hang khawatir kalau dalam keadaan Gusaro Yang Siong benar-benar membunuh Ti Tianhua, cepat dia menjauhi lujung bajunya untuk memberi tanda. Merasakan jauhilan tersebut, Au Yang Siong segera meningkatkan kuas padaannya, dengan dingin dia lantas berkata, Baiklah inginku dengar apa akibatnya bisa terjadi setelah kubunuh dirimu. Pertama, bila kau membunuh aku maka sama artinya dengan telah membunuh Ngo Tok Giyokli, dia adalah satu-satunya putri kesayangan dari Ngo Tok Buncu di wilayah Siang Si. Kalian toh dua orang, mengapa setelah kubunuh dirimu sama artinya dengan membunuh dirinya? Sebab aku telah menotok tiga buah jalan darah penting. Itu mah gampang Au Yang Siong segera menukas, sebentar akan ku bebaskan totokannya itu. Totokan itu ku lancarkan dengan suatu kepandayan khusus, orang yang tidak memahami kepandayan tersebut, bukan saja tak akan mampu untuk membebaskan jalan darahnya yang tertolok, bahkan bila turun tangan secara gegabah bisa mengakibatkan keadaan yang lebih fatal, bahkan mungkin sekali akan mengancam pula selembar jiwanya. Au Yang Siong segera mendengus dingin. HMM. Kami tak akan mengutik dirinya kan beres sekalipun tidak digubris, akhirnya dia juga akan mati. Bila batas waktunya telah sampai dan jalan darah yang tertotok itu belum juga dibebaskan, akhirnya dia akan mati secara mengerikan. Itu sih gampang, Kalau kau ingin menolong jiwanya, asal kau ajarkan ilmu membebaskan jalan darah tersebut. Dan aku yang akan menolong jiwanya nanti, urusan toh akan beres. Sobat, tidakkah kau merasa bahwa ucapanmu terlampau seanaknya? Mau diajarkan atau tidak toh urusanmu, kami tak akan memaksa dirimu untuk berbuat demikian. Benar, kalian boleh membunuh diriku, tapi jangan harap bisa memaksa aku untuk membebaskan totokan jalan darah tersebut kepada kalian. Siapa yang berhutang dia pula yang harus membayar, aku tidak percaya kalau ilmu totokan tersebut adalah hasil ciptaanmu sendiri. Bila nggotok giyoli sampai mati, pihak nggotok buntoh pasti akan berhasil melacaki pembunuhnya lewat totokan jalan darahmu itu.